mengenai selebriti. So stay tuned di Selebrita Pagi on the weekend. Nah kabar selanjutnya datang dari Sarah Wijayanto yang mengaku masih sangat trauma dengan suaminya Demian dan Econ yang lagi mempersiapkan suatu aksi sulap yang sangat terbahaya. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita simak. Belum terhapus dari ingatan publik peristiwa maut ketika Econ terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit pasca permainan dat drop yang gagal. Berhari-hari polemik terjadi termasuk tudingan yang diarahkan kepada Demian yang tak menghitung resiko permainan itu. Tapi rupanya bersama kesembuhan Econ sebuah rencana digarap. Econ bahkan sudah membicarakannya ketika masih terbaring di rumah sakit. Proyek terbarunya hampir sama seperti kemarin. Maretnya sulap pasti. Terus ini mulai mau start lagi mungkin Februari. Baru hari keberapa ya? Baru keluar dari rumah sakit atau bahkan masih di ICU. Udah ngomongin mau main dat drop lagi kata aja dia. Dia yang mau. Terus saya juga yang, wah setuju oke boleh nih. Jika Demian dan Econ sudah siap bermain dat drop lagi, Sarah Wijayanto justru masih berusaha melupakan peristiwa tragis itu. Ia mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Apalagi ditambah dengan hujatan yang datang lewat media sosial. Dan kini ia menjawab anggapan lebay dan akting saat peristiwa maut itu terjadi. Nggak trauma tapi lebih sedih. Aku nggak bisa ngomong ya, berapa hari ya? Jadi sempat dia sendiri aja kan apa ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Buat kita tuh selama kejadian sampai dengan H plus 6 aja, kita masih setiap kali merem tuh. Gambaran kejadian itu tuh selalu keulang-ulang terus. Rasanya tuh saya kayak ngilu, rasanya tuh saya kayak ngilu gitu, itu setiap kali merem. Itu saya juga nangis, karena banyak orang bilang, wah isu saya lebay. Nggak lebay lah, kita temen sendiri. Dia bilangnya akting itu gila sih kalau ada yang bilang, oh akting lo lebay. Sub indo by broth3rmax